Intro Sejumlah warga di desa Sukosongo, kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, Jumat sore digegerkan dengan penemuan ribuan keping uang koin kuno. Uang yang diduga peninggalan sejarah ini ditemukan warga secara tidak sengaja di tempat pembangunan embung di desa setempat. Sontak, temuan ini membuat warga lainnya berbondong-bondong ikut mencari kepingan koin uang kuno dengan menggunakan peralatan seadanya. Uang koin kuno yang ditemukan warga ini berbentuk lingkaran dan terdapat lubang pada kotak di bagian tengahnya. Secara fisik, koin uang kuno ini masih utuh, namun sudah berkarat dan berwarna kehijauan. Menurut Arifin, kepala desa setempat sebelum kejadian ini warga setempat beberapa kali menemukan uang koin kuno dan barang antik. Sedangkan temuan uang koin kuno kali ini ditaksir seberat satu kuintal atau berjumlah ribuan. Sayangnya, sebagian warga yang berburu justru menjual temuan ini kepada para kolektor. Atas kejadian ini, pihak desa menutup sementara lokasi penemuan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keributan serta kerumunan warga. Selain itu, jika ada temuan lagi, pihak desa akan mengamankannya dan memberikannya kepada pihak berwenang. Dengan penemuan uang gobok itu sendiri, di daerah sekosong itu benar tak Pak? Oh iya Mas, benar Mas. Jadi, warga sini itu sekitar sini itu sering menemukan uang gobok atau apa itu, barang-barang antik sejenis lainnya itu. Jadi, sekitar makam apa itu, Seh Jamaluddin. Ini kalau kita metri ya, sekitar 50 meter dari makam Seh Jamaluddin. Terus, pemerintah desa kenapa turun ya? Mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahasanya, di lokasi penemuan ini, kalau kita tidak menghentikan, ya nanti kan takutnya berebutan dan lain sebagainya mengakibatkan itu. Berkelumunan dan lain sebagainya. Pak, tadi pada waktu penemuan kemarin itu sampai berapa kintal Pak, uang gobok Pak, kira-kira Pak yang ditemukan oleh warga? Perkiraan kemarin itu kan digentong, genuk, coro BN itu genuk. Itu sekitar kurang lebih ya hampir satu kintalan Pak. Nah, katanya sudah ada yang dijual sama warga kayak gitu, itu benar tak Pak? Ya benar, memang kemarin itu sempat rame di media sosial, anak muda sekarang kan masuk ke Facebook. Akhirnya nggak tahu, barang itu ada kolektor datang ke desa sini. Akhirnya yang nggak ngerti-ngerti itu dibeli ada yang 50 ribu, satu kilonya gitu. Sangat disayangkan Pak? Iya, sangat-sangat kami sayangkan. Kenapa kok seperti itu pihak kolektor sendiri kok tanpa izin ke pihak pemerintah desa gitu loh Pak. Terus harapannya ke depan gimana Pak? Harapannya ke depan, sementara lokasi tempat penempuan ini saya tutup. Untuk penggalian, ini kan evaluasi ke depan pembuatan embung Pak, pembuatan embung desa. Nah, sementara ini saya tutup, saya alihkan ke tempat lain. Nanti supaya Pak, supaya kalau seandainya nanti ditemukan barang-barang seperti itu, kita bisa mengamankan Pak. Dan kita menyerahkan ke pihak yang berwenang. Sementara itu, sebagian warga yang menemukan uang koin kuno ini memilih tidak menjualnya. Mereka menganggap uang koin kuno ini sebagai peninggalan sejarah sehingga harus diamankan. Ya, di lokasi penambangan, di dekat makam bahasa Jamaluddin, katanya kemarin untuk pengerukan buat embung desa. Tidak tahu banyak orang di sana, dari saya ikut, ikut mencari. Ini Bapak sendiri sampai mendapatkan berapa kilo, Pak? Kalau sekitar 10 kilo lebih. Bapak? Ya. Loh, Pak, kan katanya waktu itu setelah itu kan ada kolektor dari luar kota yang masuk ke sini untuk membeli. Kenapa kalau tidak dijual, Pak? Ya, kemarin memang banyak warga yang jual. Tapi untuk saya pribadi, tidak saya jual. Karena ini barang sejarah, jadi saya koleksi pribadi saya sendiri. Banyak penawaran dari kolektor-kolektor tapi tidak saya jual.